Makin mempertegas kekuatan politik mereka, nah uniknya Gulkarn malah lebih suka mengajak Bang Marwaral sama Bang Anas dibandingkan dengan Bucil kemarin sore yang Oktober mendatang jadi wakil presiden. Nah Bang Anas itu siapa coba? Semua pasti tau lah, siapa lagi kalau bukan Anas Urbang Ningrum, mantan ketua umum demokrat yang dulu pernah masuk karena kasus korupsi itu, loh ini kabar beneran ini, bukan kabar pohong, gak mau bagaimanapun. Suli tak mengakui cara berpolitik dua politisi ini, siapa yang meragukan komitmen Bang Arak sama Bang Anas? Pak Bambang Susatyo mengatakan membuka kesempatan pada keduanya di acara tribut itu, Tuak Bar Tanjung di DEPR. Wah aneh, bila ketua MPR ini gak nyebut nama Mas Gibran kan aneh, loh. Wah, pora odir, wajukowi ini, aneh ya orang disebut. Nah ngompolres mungkin akan bilang, lah Pak Bamsud juga nyebut nama Mas Wali saat konferensi PES setelah acara. Nah ini yang mesti diperhatikan. Bedanya menyebut dua nama itu dilakukan saat berpidato resmi, sementara penyebutan peluang cawapres terpilih itu di luar acara. Berarti lah masuk sekat, ya. Itu menandakan loh, kesempatan Bang Arak dan Mas Anas itu lebih diinginkan oleh Golkar. Nah perumpamaannya sebenarnya saja kok, perumpamaannya itu gampang bila kita teliti. Bila kita bertamu ke rumah seseorang, ini perumpamaan loh, diterima di ruang tamu dan diterima di teras atau ditemui di luar pagar rumah. Itu menandakan apa? Bener gak? Nah gimana mau ngasih tempat istimewa, lawong jauh-jauh hari. Waduh, para elis dan senior Golkar gak berkenan partai Merkadi ya, cacak sama Pak Joko ya. Banyak hal yang membedakan antara nama Bang Anas dan Bang Arak. Dengan nama sulungnya Presiden ini, dengan nama Gibran ini. Bang Arak jelas punya etika politik, masih punya. Yaitu tetap menghargai PDIP, berpamitan secara resmi. Ini mundur dari partai lamanya, pakai meterai mungkin, tanda tangan mundurnya. Nah lalu Mas Anas, usai keluar dari tahanan, dia juga menjadi ketua umum partai kebangkitan nasional. Yang diinisiasi para loyalisnya. Ya meskipun hasil pemilu kemarin, PKN ya remordam. Perolehan suara gak disignifikan. Ables, abiar. Lalu bagi Pak Bamsud, Bambang Susatyo, di politik itu ya harus berjuang. Harus bekerja keras. Membuktikan komitmen dan memperjuangkan apa yang diyakini. Tidak malah mencari kemudahan, Felix. Wah, dengan fasilitas yang sudah ada, itu baik. Gimana? Apalagi memanfaatkan kekuasaan. Ini yang membedakan kelas politik ketikanya. Dan Golkar itu memperhatikan betul ini. Pengkhianatan itu berbahaya sekali. Meskipun kuoncarnya tetap memperhitungkan hal-hal seperti itu. Bukan sekedar merusak trust atau kepercayaan sesama kader. Namun juga mengobrak abrik demokrasi. Melanggar konstitusi dan sebagainya. Yang mestinya kita jaga bersama-sama. Nah, Golkar itu partai Ciami pasti menghargai hal-hal seperti itu. Termasuk ideologinya. Tidakkah ini sinyalemen atau tanda-tanda bila Golkar masih berada di barisan pendukung Prabowo Gibran. Tapi tidak mau diatur-atur oleh kepala negara yang saat ini masih menjabat. Sebagai sebuah partai besar loh ini. Dan mampu bertahan di segala situasi politik. Sejak jatuhnya Suharto sampai sekarang menang. Terus gul-gul itu selalu ada di pemerintahan. Karena belum kalah itu kayak bunga. What? Indonesia sejak dulu kalah Tetap di puja-puja bangsa Mereka tentu menjaga nilai-nilai dengan bayok. Pengkhianatan apalagi pelanggaran etik tidak boleh merusak rumah sendiri. Artinya apa? Jika para pelaku pelanggar etik ini merusak pertarungan di luar ya silahkan saja. Tapi jangan sampai masuk dan memporak perundakan tempat mereka tinggal. Ini Golkar. Ini kecolohan WDIP. Nah bagi yang jeli kita bisa melihat hampir semua partai menjaga jarak. Tidak mau lagi terlalu dekat dengan Pak Jokowi. Apalagi PDIP sudah the end wassalam. Lacek saja acara halal biaya lah. Atau acara konsolidasi partai lah. Masihkah ada yang mengundang Pak Jokowi? Oh rene sama sekali tidak. Mereka sudah tahu Pak Jokowi sebentar lagi pengsiung. Sudah tidak ada kekuatan lagi. Ya memanglah pendukung 02 tidak mempersoalkan Gibran jadi pendamping Pak Prabu. Kepentingan mereka hanya satu. Pilpres menang dan setelah itu keluarga Pak Jokowi akan dicampakkan. Ini kira-kira seperti itu. Semuanya analisanya seperti itu. Bukan hanya umpengkawan saja. Misalnya ada yang bilang ini. Bukankah Pandan Gulkar pernah menyatakan mereka membuka diri pada presiden. Untuk siap menampung. Untuk jadi ketua umum. Itu hanya formalitas belaka. Ben seneng. Kenapa saat acara-acara formal partai? Setelah Pilpres ini. Tidak ada satupun yang mengundang kepala negara itu. Ini jelas keanehan yang luar biasa. Wah ini politik ya gini-ginilah. Nah sementara acara mereka hanya melibatkan capres-capres terpilih. Sing besok akan berkuasa. Bertarung frontal memang belum dijalankan. Sebab mau diakui atau tidak. Pak Jokowi masih presiden saat ini. Sampai sekarang ini. Sampai Oktober nanti. Jadi mereka tetap harus hati-hati. Waspada dan santai-santai itu. Tidak frontal lah. Nah kekuasanya masih ada. Hingga lima bulan mendatang. Masih berbahaya kalau dilawan. Nah perlawanan partai pendukung 02. Kan makin nampak nantinya. Setelah pelaksanaan upacara. Hak uti kemerdekaan RI yang ke-79. Umurnya dunia saya. Sepitung mulusong tahun bong. Loh ini bukan soal sok tahu lho. Nah itu bukan sok ngerti dan sok paham. Semua prediksi atau perkiraan bisa terlihat jelas. Itu diberbagai acara formal resmi tuh. Hingga acara kenegraan. Oh lho wong Pak Jokowi tuh. Waspada gak pernah lagi ketemu empat mata. Bukan hanya sama ketua-ketua partai pendukung merintah tuh. Bahkan berdua saja sama Pak Prabowo. Waspada gak pernah ini. Ini saya lihat ini berarti. Saya gulai ini. Apa nih ketemunya Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Gak pernah sekarang. Nah yang terbaru. Meski sama-sama acara di World Food Forum. Ada foto atau video keduanya tersebar. Lah. Malah tersebar. Waktu presiden nyambut Mbak Puan. Sementara dulu. Dulu itu. Saat masih berhubungan baik dengan PDIP. Gak kok hitung tuh. Berapa kali perjumlahan Pak Jokowi sama Bumika. Lah makanya Pak Jokowi dan Giban. Sekarang ini lagi mumet pusing. Kelu dan sebagainya. Tak akan dapat keistimewaan. Saat kekuasaan sudah dibekang oleh Pak Prabowo. Lah ini ada yang nanya. Bukankah Pak Prabowo menginginkan presidensial klub. Sebagai ajang kumpulnya para mantan. Lah memangnya. Jika hal itu direalisasikan dan jalan. Pak Jokowi masih punya mental. Ketemu sama Bumika. Oh iya. Mesti pekewunya. Gak belas loh. Pasti malu dan takut loh. Sinyalnya itu kelihatan loh. Peluang dan pengakuan. Kiprah politik Gibran. Hampir tertutup. Nah sekarang gini. Waktu nyebut nama Bang Ara dan Bang Anas. Di acara yang diadakan di DPR. Kenapa? Nama Mas Budiman juga tidak disampaikan. Ada apa ini? Nah soalnya Mas Budiman itu orang ideologis. Dia tidak akan cocok digolokar. Neneka ditawari. Umpamai nih. Wow. Bisa membahayakan loh mantan PR dia. Ideologi Mas Budi hanya cocok sama PDIP sebenarnya. Ayo cek saja. Partai lain apa yang menawarkan kesempatan? Laura tuh. Nek kelasnya Gibran. Semua piah sih menembuka diri. Karena masih jadi anaknya presiden. Mangga nih bosan Jowo nih. Mangga gitu. Mangga itu mempersilahkan bosan Jawa. Mengapa beda? Ideologinya itu gak jelas. Penting pokoknya kekuasaan. Pokoknya mimpin. Orang model, orang-orang model begini nih ya akhirnya mudah ditaklukkan. Gak punya ideologi ya. Mudah terombang aming. Nah sekarang terlihat kuat kan? Dan punya posisi tawar. Ya mergo bapaknya masih menjabat presiden. Nah coba nanti setelah Oktober. Oh sama apa yang karena wali. Begitu sudah serah terima jawatan. Kabel langsung menutup diri. Tertutup dan bakalan terbuang. Oh keleleran. Gelandangan politik. Jangan dikira loh. Perjalanan dan apa yang terjadi di Pilpres kemarin itu tidak membuat prihatin banyak partai. Semuanya prihatin cuma ditutup-tutupi. Kalau mengapa nuraiso nutup-nutupi. Buka aja. Karena masyarakat harus diberi pemahaman. Dukungan ke Gibran saat Pilpres lalu. Ya murni disebabkan oleh bapaknya yang masih punya kuasa. Iya enggak. Ini diakui atau tidak. Masih bisa intervensi. Masih bisa pakai duit negara. Masih sangobok-obok KPU. Sangobok-obok MK dan sebagainya. Buat memenangkan Pilpres. Oh iya ini. Pak Jokowi perintahnya masih diikuti para anak buahnya. Ya pasti. Masih punya kuasa. Kadang memang saat orang pegang kuasa itu. Bisa jadi gelap mata. Sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Lah anak buah apa berani membantah perintah. Wah bisa dipindah. Bisa ciloko lah. Contoh cetawilo-wilo aja tuh. Ya kasusnya pak. Iya seru. Iya seru limpa itu. Korupsi ini juga lukialan. Eh tian-tianan ini. Atau tidak jadi omongan di Kementerian Pertanian. Udah dipastikan jadi omongan. Pasti itu. Jadi rasan-rasan. Nah itu kok gak dilawan. Nah PM memang lawan. Begitu tidak dituruti mereka. Bisa di telpon, di mail. Anak buahnya saya gak akan melaporkan. Pindah. Nah ini anak buahnya pak Jokowi. Menteri ini. Lugal-ugalan seperti ini. Nirusopo gitu loh. Nah sampai dimuntasih ada tuh. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Susatyo atau Bamsot, menggoda sejumlah politikus dan pegiat politik. Seperti mantan politik PDIP Maruwarar Syurait atau ARA, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Anas Urban Mingrum untuk bergabung ke Partai Golkar. Indonesia tanah air peta, pusaka abadinan jaya.